Oke, pada tahun 2023 lalu, sebenarnya inovasi di bidang laptop itu secara bentuk sebenarnya cukup lumayan. Jadi, pertama misalnya ada form factor baru yang semuanya to-screen ya, seperti Lenovo Yoga Book 9i, dan juga banyak sekali pesaing-pesaing baru dari Steam Deck, dan sekarang itu nggak cuma pemain yang bisa dibilang kecil seperti One X Player atau Aya Neo, tapi sekarang ada pemain mainstream seperti Asus dengan ROG Alarm, dan juga ada Lenovo dengan Legend Go. Tapi sebenarnya kalau dari segi prosesor, sebenarnya inovasi itu bisa dibilang ya oke aja lah ya. Pertama untuk Intel nih, Intel tuh dia merilis Intel Core Gen 13, secara performa dan efisiensi daya itu bisa dibilang masih sangat-sangat mirip dengan Gen 12. Nah, sementara untuk AMD, AMD itu pada pertengahan 2022 mereka tuh mengumumkan penama prosesor baru ya, di mana digit pertamanya itu adalah menandakan tahun rilis. Di mana ini sebenarnya membuat banyak bingung orang ya, karena prosesor baru ya, yang mungkin angkanya sekarang itu 7, kemudian tahun depan itu mungkin ada angka 8, itu belum tentu lebih baik ketimbang generasi sebelumnya ya, karena yang lebih berpengaruh itu justru malah digit ketiga, yaitu adalah jenis arsitektur. Di sisi lain, Apple juga mengumumkan Apple Silicon M3 yang bisa dibilang peningkatannya itu nggak terlalu signifikan. Nah, tapi untuk 2024 menurut saya itu persaingannya akan sangat-sangat panas ya, karena kali ini nggak cuma ada Intel, AMD, dan Apple yang jelas-jelas itu mereka berpacu untuk menjadi yang terbaik, tapi juga ada beberapa pendatang baru, yang sebenarnya nggak baru-baru banget, tapi untuk prosesor laptop mereka itu baru bisa dibilang nyebur lah. Nah, pada video kali ini saya akan bahas nih, apa saja terobosan-terobosan terbaru dari setiap brand-brand prosesor laptop yang akan dibawa pada tahun 2024. Kita akan mulai dulu dari yang paling mainstream ya, yaitu adalah Intel. Intel itu pada akhir tahun 2023, mereka tuh sudah mengumumkan kalau mereka akan mengeluarkan prosesor terbaru mereka, yaitu adalah Intel Meteor Lake, atau bisa dibilang dia adalah Core Generasi ke-14, atau sekarang itu disebutnya Intel Core Ultra. Apa yang beda dari Intel Meteor Lake? Ya, bisa dibilang ini adalah perubahan arsitektur yang paling signifikan selama beberapa tahun terakhir dari Intel, karena biasanya Intel itu berubahnya sedikit-sedikit. Pertama, dia tuh pakai model tile lah, gimana ada bagian khusus computing, ada bagian khusus grafis, ada bagian khusus SOC, kemudian juga ada khusus I.O. Dimana kata Intel ini scalable, jadi artinya kalau mereka membutuhkan performa lebih, bagian yang masing-masing itu bagian CPU atau grafisnya itu ya tinggal di-scale up saja, diperbesar atau dipadatkan atau ditingkatkan lah intinya. Peningkatan lain pada Meteor Lake, yaitu adalah mereka itu Intel menyematkan AI Accelerator pada progresor, kemudian juga mereka menjanjikan peningkat efisiensi, serta mungkin yang paling signifikan adalah mereka menanamkan Intel ArcGPU pada Intel Core Ultra. Sebenarnya untuk saat ini Intel Core Ultra yang seri H. Ya betul, jadi seperti biasanya Intel tuh nggak cuma ada yang U atau Ultra Low Power, tapi juga ada yang H atau yang bisa dibilang mungkin High Performance. Di sini kita bisa lihat nih prosesor-prosesor apa saja yang akan dirilis oleh Intel dalam waktu dekat, hanya saja di sini bisa kelihatan juga kalau kita kehilangan lagi seri P, dimana dia sempat muncul di gen 12 dan 13 sekarang hilang lagi. Mungkin ini untuk simplifikasi dan menurut saya juga ya, itu agak-agak susah kita membedakan yang seri P dengan yang H, karena P itu kan dia extra performance score, sementara H juga dia extra performance score ketimbang yang U. Hanya saja memang ekstranya tuh beda. Nah, gimana performa aktualnya? Jelas saya nggak punya pada saat ini dan belum banyak juga orang yang punya, tapi saya melihat beberapa review dari luar negeri, mereka tuh sudah menguji Intel Meteor Lake. Dan secara umum itu bisa dilihat kalau peningkatan CPU-nya tuh nggak mungkin nggak seberapa. Peningkatan efisi sedaya-nya tuh bisa dibilang lumayan. Ada yang melaporkan kalau dia jauh lebih baik, ada yang melaporkan kalau dia itu mungkin sama aja atau sedikit lebih buruk. Tapi yang jelas peningkatannya adalah dari segi grafis ya, di mana kalau yang disematkan dengan Intel Arc Graphics ya, dia itu punya performa yang bisa dibilang tuh cukup bersaing dengan yang penawaran AMD terbaik saat ini, yaitu adalah yang berbasis RDN E2. Jadi begitu lah untuk Intel, tapi kalau misalnya Anda itu nggak pengen Intel, misalnya mungkin Anda butuh laptop yang lebih murah karena biasanya AMD sedikit lebih murah ketimbang Intel, atau Anda itu pengen multi-core performance yang lebih baik ya, untuk yang seri mainstream, atau Anda pengen yang jelas lebih hemat baterainya, atau mungkin Anda punya alasan lain yang di mana tuh Anda nggak prefer Intel, tetap tenang aja, masih ada AMD dan beberapa processor lain. Nah tapi sayangnya untuk AMD saat ini tuh, mereka tuh belum mengumumkan apa yang akan dirilis pada tahun 2024 ya. Salah satu yang paling kuat rumornya adalah mereka akan merilis Zen 5, di mana Zen 5 itu dikabarkan mereka akan menawarkan proses manufacturing yang lebih kecil lagi, yang lebih padat lagi, dan juga Zen 5 dikabarkan kalau mereka punya performa grafis yang lebih bagus lagi ketimbang Zen 4 ya, mungkin mereka nggak pengen ketinggalan dari Intel yang baru aja nih dengan Meteor Lake, mereka nge-push dari sisi grafis. Tapi terlepas dari itu, kalau emang Anda nyari laptop sekarang, menurut saya yang seri 7000, apalagi yang Zen 4 itu sudah sangat-sangat bagus, dan kalau Anda tuh hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ringan, menurut saya yang seri 7000, apalagi yang Zen 4 itu sudah sangat-sangat baik. Nah tapi yang bikin seru itu sebenarnya, pada tahun 2024 ini, kemungkinan besar tuh nggak cuma Intel dan AMD yang akan meramaikan pasar laptop, tapi juga ada Qualcomm. Jadi pada Oktober 2023 lalu, Qualcomm itu mengerjakan Snapdragon Summit, dan salah satu yang diumumkan, yang di-announce itu adalah Snapdragon X Elite ya, di mana ini adalah prosesor laptop yang bisa dibilang tuh sekarang adalah yang paling serius, yang pernah digarap oleh Qualcomm dan Snapdragon. Kenapa menarik? Ini karena Snapdragon X Elite itu berbasis ARM ya, jadi supaya jelas ya, sebenarnya ini bukan ucah dari Qualcomm pertama untuk menawarkan prosesor berbasis ARM ke laptop Windows, ini sudah hiterasi, sehingga saya ini sudah yang ketiga ya, tapi mereka juga menampilkan perbandingan performa Snapdragon X Elite ini dengan prosesor-prosesor lain dari Intel, AMD, dan juga Apple. Gimana nih, Snapdragon X Elite itu digadang-gadang, minimal dari presentasinya Qualcomm itu, bisa mengalahkan Apple Silicon M2, bukan M2 Pro, bukan M2 Max, tapi M2 ya. Tapi bisa dibilang saya juga mungkin belum sepenuhnya yakin ya, atas performa Snapdragon X Elite ini. Ini karena begini, jadi sudah ada beberapa review independen yang keluar ya, di mana dia bisa mengalahkan beberapa prosesor Intel dan AMD, dan juga dia di atasnya M2, tapi masalahnya dikalahkannya itu pada TDP yang sangat-sangat tinggi ya, jadi di atas 80W, di mana kalau kita bandingkan dengan M2, sebenarnya M2 itu cuma 20W. Nah, ini sebenarnya menarik ya, karena ARM itu, jadi secara konsep itu mereka kan punya instruction set yang reduced ya, jadi prosesornya itu lebih efisien, lebih sedikit instruction set, sehingga mereka tuh nggak terlalu. Di mana untuk mencapai performa yang tinggi, dibutuhkan wattage yang tinggi ya. Ini jelas berkebalikan dengan semangat ARM, di mana mereka tuh pengen efisien, tapi tetap performanya tinggi. Dan dugaan saya, kenapa ini beda jauh dengan apa dipresentasikan oleh Qualcomm, ini mungkin karena Windows on ARM, di mana Windows yang mendukung prosesor ARM itu, mungkin dia belum sematang Windows yang biasa, di mana untuk beberapa software misalnya, itu mereka harus pakai emulation dryer ya, di mana mungkin itu akan membanding prosesor sehingga kemampuan dari Snapdragon X Elite ini jadi dibatasi oleh software. Ya, bisa jadi ini berubah dalam beberapa tahun ke depan, tapi setidaknya untuk tahun depan, kalaupun Anda ingin beli laptop dengan Snapdragon X Elite, ini adalah salah satu yang menjadi konser dan mungkin kita perlu lihat dulu perkembangannya. Tapi ngomong-ngomong soal ARM, jadi pada tahun 2004 ini dikabarkan sebenarnya nggak cuma Qualcomm yang bisa bikin prosesor ARM untuk laptop Windows ya. Jadi sejarah dari beberapa tahun terakhir itu, Microsoft dan Qualcomm itu mereka semacam deal ya, supaya cuma Qualcomm yang bisa mengembangkan prosesor ARM untuk laptop Windows ya. Tapi, sepertinya eksklusivity deal ini, deal eksklusif ini akan berakhir di 2024, dan prosesor-prosesor merek lainnya seperti Mediatek itu jadi bisa masuk. Nah, ngomong-ngomong Mediatek, mereka seperti juga serius dan berpartner dengan Nvidia untuk bikin prosesor untuk laptop Windows ya. Di mana secara kasarnya itu ya Mediatek itu menghandle yang bagian computingnya, sementara Nvidia itu menghandle bagian GPU-nya. Nah, tapi dari situasi ini saya mengharapkan kalau Microsoft itu makin serius dalam mengembangkan Windows on ARM, sementara untuk manufaktur-prosesor berbasis ARM seperti Qualcomm dan Mediatek, mereka juga bersaing nih sehingga mereka kuja-kejaran bisa jadi lebih baik. Nah, tapi ya meskipun tadi kedengeran itu sangat-sangat menarik dan mungkin akan memanas di tahun 2024 ini, saya juga harus realistis di mana kalau kita berkaca pada 2022 lalu, itu banyak sekali prosesor baru yang sudah diumumkan oleh Intel dan AMD, tapi ternyata masuk ke Indonesia itu sangat-sangat telat ya, mungkin tengah 2022 atau bahkan tahun depannya. Terutama ini untuk AMD ya, di mana AMD itu sebagai brand yang lebih kecil ya ketimbang Intel, mereka itu sepertinya sangat-sangat pengen ngabisin dulu yang 5.000 sebelum mereka jual yang 6.000 dan 7.000. Nah, 2024 juga mungkin akan demikian ya, jadi kita nggak tahu, tapi saya ada feeling kuat ya di mana ini mungkin bisa jadi telat karena ada faktor lain, yaitu adalah Windows 12 ya, di mana Windows 12 itu digadang-gadang akan launching pada 2024 mendatang dan biasanya nih kalau brand-brand itu mereka pengen ngeluarin laptop baru dengan prosesor baru dan juga Windows baru ya. Jadi konsumen itu menangkapnya gampang, oh ini adalah laptop yang sangat-sangat baru ya, padahal sebenarnya pakai laptop lama di-update dari Windows 11 ke 12 juga mungkin bisa. Ya mungkin nggak semuanya bisa, tapi prosesor yang nggak lama-lama banget kayak Intel G12 atau 13 harusnya bisa lah. Nah, dan kita juga nggak tahu nih berapa harga yang ditawarkan dari setiap brand, dari laptop-laptop terbaru dengan prosesor baru, dengan model-model terbaru dan juga mungkin Windows 12 ya. Tapi di sini titik terangnya adalah, kalau memang mereka ingin merilis laptop-laptop baru di 2024, mudah-mudahan nih laptop-laptop yang agak lama, yang 12-13 untuk Intel atau Ryzen 7000 untuk yang AMD, itu ya mudah-mudahan mereka ingin clearance dan ada diskon untuk laptop-laptop lama. Saya nggak bisa berharap banyak sebenarnya karena ya secara global itu shipment laptop lagi agak turun, tapi ya berharap boleh lah ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah, sepertinya 2024 ini adalah tahun yang cukup oke nih untuk kita beli laptop baru ya, karena banyak sekali yang menawarkan prosesor-prosesor baru dengan fitur-fitur dan improvement yang nggak nanggung-nanggung. Terlebih lagi kompetisinya sekarang makin panas karena nggak cuma ada Intel dan AMD, tapi kemungkinan juga Qualcomm Snapdragon dan mungkin juga Mediatek kita nggak tahu ya, akan ikut meramaikan pasar laptop ya. Dimana satu-satu yang concern di sini adalah availability yang belum jelas ya, karena bisa jadi kita tuh bahkan menunggu sampai tahun depan lagi sampai prosesor-prosesor terbaru tuh masuk ke laptop-laptop kelas mainstream. Nah tapi kalau Anda pengen beli laptop sekarang, menurut saya nggak masalah juga ya, apalagi kalau yang benar-benar urgent ya. Anda masih punya pilihan-pilihan yang oke kok, misalnya seperti Intel Gen 12 atau Gen 13, atau Anda beli Ryzen 7000 series, kok Zen 4 lah ya kalau bisa. Tapi kalau emang Anda tuh nggak urgent-urgent banget laptop misalnya, sekarang tuh saya laptopnya masih oke, terus saya kemungkinan tahun depan mungkin bulan September akan kuliah. Nah menurut saya sih mungkin Anda baiknya tunggu aja dulu sampai tengah-tengah tahun, coba tahu sudah ada masa clearance ya, atau ya bagus-bagusnya lagi gen-gen terbaru sudah masuk ke pasaran dan Anda bisa beli dengan harga yang wajar. Oke demikian aja video singkat dari saya, mudah-mudahan memberikan wawasan. Nah pertanyaan dari saya adalah, apakah Anda ingin beli laptop pada tahun 2024 ini? Apakah Anda ingin beli laptop baru dan menggantikan yang lama? Atau mungkin Anda pertama kalinya beli laptop dan Anda pengen yang terbaik yang Anda bisa beli saat ini? Nah silahkan tinggalkan kolom komentar. Saya Jil dan terima kasih telah menonton.